Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Muarujambi masih tergolong tinggi. Pasalnya berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Muarujambi tercatat sepanjang tahun 2022, terjadi 218 kasus laka lantas, bahkan ada 54 nyawa melayang dari kecelakaan tersebut. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Muarujambi, terhitung dari Januari hingga Oktober 2022, tercatat ada 218 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Muarujambi. Dari 218 kasus laka lantas tersebut, korban meninggal dunia berjumlah 54 orang. Tingginya angka laka lantas ini tidak lepas dari wilayah Muarujambi yang dilalui jalur lintas Sumatera. Bahkan Kapolres Muarujambi AKBP Yuyan Priyat Maja, melalui kasat lantas Polres Muarujambi AKP Angga mengatakan, kasus laka lantas di Muarujambi terjadi hampir di seluruh kecamatan. Namun demikian, daerah yang paling banyak terjadi kecelakaan ada di kecamatan Jaluko dan Mestong, karena wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk. Pihak kepolisian mengharapkan agar masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, selalu waspada dan jangan mendahuli kendaraan lain di sebelah kiri, karena beberapa kejadian kecelakaan terjadi, karena pengendara tersebut melewati kendaraan lain dari sebelah kiri. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.